Intro Halo kawan muda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Bisik Muda, bincang asik bareng Uni Muda bersama saya Rizka Anggita Jadi, Bisik Muda ini adalah talk show seru dan asik bersama bintang tamu yang tentunya keren-keren dan sangat menginspirasi Nah, acara ini akan tayang di seluruh akun sosial media Uni Muda Sorong, di Facebook, Instagram, dan Youtube So, you follow dan subscribe seluruh akun sosial media Universitas Pendidikan Muhammadiyah Uni Muda Sorong Nah, kawan muda, pada kesempatan kali ini saya nggak sendirian Karena di samping saya sudah ada seseorang yang menemani saya pada bincang asik kita kali ini Nah, di samping saya sudah ada Ibu Nengsi Sriwahyuni Esos MA Beliau ini menjabat sebagai Ketua Program Studi Psikologi, Fakultas Ilmu Sosial, dan Humaniora di Uni Muda Sorong Nah, pada Bisik Muda kali ini kita akan mengulik lebih dalam mengenai Program Studi Psikologi Nah, pasti kawan muda sudah pada penasaran kan? Yuk langsung saja kita berbincang dengan beliau Halo Ibu, Assalamualaikum Waalaikumsalam Wr. Wb Gimana kabarnya nih Ibu? Alhamdulillah, hari ini sehat, luar biasa Alhamdulillah ya, kita masih diberikan kesempatan nih untuk bertemu secara langsung dan berbincang di acara Bisik Muda ya Ibu ya Nih Ibu, kegiatan selama pandemi gimana nih Ibu? Masih produktif nggak nih Ibu? Alhamdulillah selama pandemi ini masih produktif, masih mengajar, masih membutuhkan kegiatan-kegiatan di universitas Seperti itu, jadi insya Allah masih bermanfaat Alhamdulillah ya Ibu ya, jadi harus tetap produktif ya Ibu ya Kawan muda juga nih harus tetap produktif, tetapi jangan lupa untuk tetap mengikuti protokol kesehatan Nah Ibu, di sini saya mau bertanya-tanya nih Ibu tentang program studi psikologi yang ada di Uni Muda Program studi psikologi ini satu-satunya ya Ibu, yang ada di Papua Barat ya Ibu? Benar sekali, jadi program studi psikologi Uni Muda ini adalah satu-satunya di Papua dan Papua Barat Jadi belum ada yang lain Luar biasa sekali ya Nah Ibu, sekalian nih menginformasikan ke kawan muda nih, sebenarnya psikologi itu apa sih Ibu? Oke, jadi psikologi, kita bahas dulu mengenai dari segi tata bahasanya ya Kalau bicara tentang psikologi itu sebenarnya kan berasal dari dua kata Jadi dari kata psike dan juga logos Nah, kalau psike itu sendiri kan berbicara mengenai jiwa Sedangkan logos itu kalau teman-teman paham, teman-teman ketahui adalah ilmu Jadi psikologi itu pada dasarnya adalah ilmu yang mempelajari mengenai aspek-aspek kejiwaan Dalam artian bagaimana seseorang itu berpikir, bagaimana seseorang itu berperilaku Maupun juga bagaimana fungsi mental dari seseorang itu sendiri Jadi psikologi itu seperti itu Wah berarti cakupannya cukup luas ya Ibu ya Betul sekali Nah Ibu, dari program studi psikologi itu meliputi apa saja sih Ibu? Oke, jadi psikologi itu meliputi banyak hal ya sebenarnya Jadi kalau kita kenal, kita tahu di psikologi itu ada cabang-cabang ilmu seperti itu Ada yang namanya psikologi perkembangan Dimana nanti teman-teman bakal belajar mengenai perkembangan manusia dari semenjak dia lahir Bahkan sampai dia lansia atau sampai meninggal seperti itu Ada juga yang namanya psikologi klinis Psikologi klinis dimana nanti teman-teman bakal belajar mengenai tentang gangguan-gangguan kejiwaan dan lain sebagainya Ada juga yang namanya psikologi industri dan organisasi Jadi teman-teman yang tertarik misalnya bekerja di bidang-bidang pengembangan manusia dan lain sebagainya Itu bisa belajar mengenai PIO namanya Ada juga psikologi sosial Jadi teman-teman yang tertarik mempelajari atau meneliti fenomena-fenomena sosial Itu bakal bisa belajar lebih mendalam di psikologi sosial Iya, luar biasa sekali Banyak sekali nih cakupannya ya Ibu ya Betul sekali Kemudian Bu, ada gak sih Bu, hal yang harus kita sebagai mahasiswa nih misalnya Yang harus dikuasai oleh mahasiswa psikologi, mata kuliahnya Bu Mata kuliah yang wajib dikuasai oleh mahasiswa psikologi Sebenarnya semua mata kuliah itu wajib dikuasai ya Jadi kalau gak menguasai salah satu artinya gak bisa lulus kan seperti itu Nah, tapi pada intinya ada beberapa mata kuliah memang yang benar-benar teman-teman harus kuasai Terutama mahasiswa psikologi Mata kuliah-mata kuliah wajib misalnya mata kuliah psikologi umum, psikologi keperibadian, psikologi perkembangan tadi, psikologi klinis dan lain sebagainya Itu wajib teman-teman kuasai Utamanya juga misalnya dalam mata kuliah-mata kuliah misalnya alat-alat ukur, alat-alat ukur psikologi, alat-alat tes psikologi seperti itu Itu sebagai seorang sarjana psikologi sudah harus teman-teman kuasai untuk nantinya pengembangan ke depan Misalnya teman-teman akan melanjutkan untuk meraih program magister atau profesi seperti itu, itu menjadi dasar seperti itu Berarti semua itu harus dikuasai Betul sekali Nah Bu, sebagai calon pendaftar nih Bu misalnya untuk mendaftar ke program studi psikologi Apakah perlu Bu untuk melakukan tes bakat terlebih dahulu Bu? Oke, mengenai tes bakat, jadi sebenarnya bukan hanya untuk mahasiswa psikologi saja ya Yang harus mengetahui ini sebelum dia mendaftar dia harus arahnya pengen kemana Nah, jadi tes bakat minat ini sebenarnya untuk seluruh mahasiswa juga sebenarnya perlu seperti itu Agar nantinya kemudian pada saat mereka memilih program studi apa yang hendak mereka jalani seperti itu Akan lebih kemudian mempermudah seperti itu selama proses masa studinya Jadi ketika misalnya teman-teman sudah tahu, sudah mengikuti tes minat bakat Oh, arahnya sudah jelas, saya punya minat kemana, saya punya bakat lebih kemana Nah, jadi ketika sudah ketahuan, nah itu akan lebih mempermudah di dalam teman-teman mengikuti atau mengikuti proses perkuliahan seperti itu Berarti bukan hanya untuk mahasiswa psikologi saja ya Bu ya, tapi semua program studi nih Nah Bu, kalau mau masuk ke psikologi nih Bu, apakah harus dari lulusan tertentu nih Bu? Misalkan IPS, ataupun IPA, atau dari SMK, gimana Bu? Oke, jadi untuk masuk di dalam program studi psikologi, sebenarnya nggak ada kriteria khusus ya Nggak harus misalnya kamu dari lulusan IPA, kamu dari lulusan IPS, atau dari lulusan bahasa seperti itu Semua punya peluang yang sama, seperti itu, semua punya peluang yang sama Jadi, di program studi psikologi Uni Muda ini, teman-teman yang berasal dari berbagai lulusan itu punya peluang Seperti itu, untuk masuk ke dalam program studi psikologi, asalkan mengikuti tadi alur dari pendaftaran dan lain sebagainya Jadi teman-teman bisa bergabung seperti itu Berarti nggak ada nih, apa namanya harus dari lulusan tertentu ya Bu ya Nah Bu, untuk calon mahasiswanya nih Bu, apakah harus memiliki kriteria tertentu nih Bu? Kriteria, jadi untuk calon mahasiswa, apakah harus punya kriteria tertentu? Untuk kriteria terkait dengan calon mahasiswa, sebenarnya semua ya, semua, balik lagi gitu Jadi semua, baik itu program studi psikologi, ataupun mungkin program studi yang lain Itu semua pada dasarnya mahasiswa harus punya satu kriteria penting seperti itu Ya itu, mereka harus punya tekad, tekad yang kuat untuk menyelesaikan studi Seperti itu, itu betul sekali Jadi kalau nggak punya tekad seperti itu untuk menyelesaikan studi yang dia jalani, itu kan tentu akan membebani Jadi yang harus diutamakan adalah bagaimana teman-teman memang punya tekad untuk menyelesaikan studi Seperti itu, sedangkan kalau untuk kriteria khususnya studi sebenarnya nggak ada ya Siapa saja bisa, siapa saja bisa seperti itu untuk menjadi seorang mahasiswa psikologi Yang penting adalah tekad dari calon mahasiswanya ya Bu ya? Iya betul Oke Bu, nah Bu, sebenarnya apa sih Bu manfaat dari mendalami program studi psikologi ini? Manfaat mendalami program studi psikologi Jadi, seperti tadi yang sudah kita bahas sebelumnya ya Psikologi ini kan mempelajari mengenai kejiwaan manusia Bagaimana cara proses berpikir, berperilaku, fungsi mental, dan lain sebagainya Nah, manfaat ketika teman-teman mempelajari psikologi ini Tentu teman-teman bakal mendapatkan banyak sekali perspektif Banyak sekali perspektif di dalam memandang berbagai fenomena yang ada Yang terjadi di masyarakat Bagaimana kemudian seseorang itu berperilaku Ini dengan kita mempelajari psikologi, kita akan punya berbagai perspektif Kita nggak akan gampang mengalami bias Seperti itu, dalam menilai seseorang Seperti itu Karena kita melihat sesuatu itu dari dua sudut pandang Betul sekali Nah, Bu, banyak sekali kan, Bu Stigma orang-orang tentang psikologi itu cenayang, peramal Itu pasti udah nggak asing lagi dong, Bu Betul sekali Nah, menurut pendapat Ibu, gimana nih, Bu? Tentang orang-orang yang sering stigma seperti itu, Bu? Jadi, selama ini memang banyak sekali stigma yang melekat Stigma yang melekat pada psikologi Jadi, orang-orang yang mempelajari psikologi itu kemudian dianggap sebagai orang yang bisa membaca pikiran Dianggap sebagai cenayang, seperti itu Padahal sebenarnya tidak demikian Jadi, ketika misalnya kita mempelajari perilaku seseorang Mempelajari cara berpikir seseorang Itu membutuhkan proses Membutuhkan proses tidak serta-merta Seperti misalnya kalau kalian ketemu seseorang Terus, eh, baca pikiranku dong Baca pikiranku dong, gimana? Aku ini kayak gimana? Tidak seperti itu Jadi, ada prosesnya Misalnya dengan kemudian kalian mengamati Melakukan observasi Dengan mengukur sikap atau perilaku Melalui alat-alat Tes, seperti itu Jadi, itu yang harus kita luruskan nih Stigma seperti itu Jadi, psikologi itu bukan cenayang ya teman-teman Psikologi itu bukan kemudian menjadi peramal Bisa menilai seseorang dengan hanya sekali melihat Seperti itu Jadi, ketika misalnya kita mempelajari perilaku seseorang Itu kita akan melakukan proses yang panjang Seperti itu Sebelum kemudian kita menentukan Atau memberikan sebuah judgment Seperti itu Berarti, psikologi itu memang bukan cenayang ya bu Dan psikologi itu tidak bisa membaca pikiran seseorang ya bu Karena banyak banget kan bu Ibu pasti sering dong Nemuin nih stigma seperti itu Betul sekali ya Nah bu, ada gak sih bu Semacam standarisasi Dari ilmu psikologi Yang digunakan untuk mengetahui keperibadian Seseorang Jadi, tadi Kalau untuk mengetahui keperibadian seseorang Memang dalam psikologi ini kan Kita bisa mempelajari tadi ya Mempelajari mengenai kepribadian Atau mempelajari perilaku seseorang Seperti itu Tetapi kemudian memang ada standarisasi tertentu Tidak serta-merta Tadi kemudian ketika kalian ketemu seseorang Terus kemudian Oh ini orangnya Kepribadiannya kayak gini nih Oh ini si orang ini Punya gangguan mental yang seperti ini nih Tetapi ada Hal-hal yang terdeng Yang harus dilakukan Misalnya dengan melakukan Tadi pengamatan Observasi Kemudian juga Menilai Atau mengukur perilaku itu Dengan menggunakan alat-alat tes Nah nanti alat-alat tes ini Bakal teman-teman pelajari juga Nanti di Ketika masuk di dalam program Studi Psikologi Banyak sekali alat tes Alat tes keperibadian Seperti itu yang nanti akan teman-teman Pelajari Wah menarik sekali ya bu ya Berarti kita bisa mengetahui Jenis-jenis alat tes apa aja nih Yang akan dipelajari Nah bu untuk prospek kerjanya sendiri Psikologi Punya prospek kerja itu apa aja sih bu Oke Prospek Atau peluang kerja psikologi Jadi peluang kerja psikologi ini Sebenarnya banyak Luas sekali Terutama Jadi psikologi ini kan Ketika misalnya teman-teman Sudah lulus nantinya Sudah lulus dari program studi psikologi Ada banyak sekali peluang kerja Yang bisa teman-teman dapatkan Terutama misalnya di wilayah Papua sendiri ini Di Papua sendiri ini kan masih banyak Masih butuh sekali tenaga-tenaga Dari lulusan-lulusan psikologi Seperti itu masih sangat dibutuhkan Nah teman-teman bisa Menjadi Peneliti Bisa Menjadi Kalau teman-teman yang tertarik Misalnya di bidang-bidang tadi Industri dan organisasi Teman-teman bisa menjadi User experiment Analyze Seperti itu Teman-teman bisa juga Menjadi tenaga di bidang Human resource development Seperti itu Kemudian juga Kalau yang misalnya teman-teman Yang tertarik di dunia pendidikan Nah teman-teman bisa menjadi Guru BK Atau Konselor Seperti itu Bisa menjadi Asisten peneliti Kemudian juga Masih banyak sebenarnya Yang bisa menjadi Asisten peneliti Bisa menjadi Praktisi Juga Tadi seperti itu Jadi peluang kerjanya Sangat banyak sekali Berarti Prospek kerjanya itu Masih banyak Terus juga peluang Di Papua Barat itu Sangat besar Sangat tinggi Masih besar sekali Nah Bu Apakah Lulusan S1 psikologi Itu Sudah dianggap menjadi Psikolog Atau memang harus melanjutkan Ke jenjang pendidikan Selanjutnya Bu Oke Ketika Teman-teman lulus Dari Program Sarjana Psikologi Nah teman-teman Masih Menyandang sebagai status Sarjana psikologi Saja nih Belum bisa menyandang Gelar psikolog Jadi kalau teman-teman Tertarik Misalnya Untuk menjadi seorang Tenaga Yang lebih profesional Dalam artian Menjadi psikolog Teman-teman Tentu harus Melanjutkan Ke jenjang Yang lebih Tinggi Dalam artian Teman-teman Harus melanjutkan Kalau dalam Pendidikan Keprofesian Seperti itu Jadi kalau Untuk lulusan S1 Masih Terbatas Misalnya Menjadi Tadi Asisten peneliti Atau Asisten psikolog Tetapi Kalau untuk Membuka praktek Teman-teman Harus melanjutkan Ke jenjang S2 Seperti itu Berarti harus Ke jenjang Selanjutnya Nah Ini boleh tahu Nggak Tantangan Dan apa saja Sibu yang Ibu alami Selama mengajar Dan belajar Di psikologi Tantangan 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 yang dihadapi Selama mengajar Psikologi Mungkin tantangan Terberat Ini adalah Pada saat pandemi Adalah pada saat pandemi ini Jadi Ketika kita Mengajar Psikologi Itu sebenarnya Memang Kita harus Lebih sering berhadapan Dengan Orang banyak Seperti itu Ya Tetap muka Betul Harus Ketika Misalnya Memberi tugas Dan lain sebagainya Itu kan teman-teman Memang harus melakukan Misalnya Bertemu dengan orang Melakukan observasi Dan lain sebagainya Sementara di masa pandemi ini Kan kemudian Ruang gerak kita Menjadi terbatas Seperti itu Itu yang kemudian Menjadi tantangan Bagi Kami Para tenaga pengajar Di psikologi Itu sendiri adalah Ruang gerak Yang terbatas Seperti itu Sehingga kemudian Ilmunya itu Mungkin masih Kurang Kurang bisa Di aplikasikan Dengan baik Seperti itu Tapi Tetap ya Bu ya Kita harus tetap semangat Kita harus tetap optimis Betul walaupun pandemi Nah Bu Boleh banget nih Bu Kasih saran Ataupun pesan Kepada kawan muda nih Bu Yang Mau bergabung Di psikologi uni muda nih Bu Oke Buat teman-teman Yang baru lulus ya Buat teman-teman Yang baru lulus Dari Jinjang SMA Jadi Jangan ragu Jangan ragu Jangan ragu Untuk gabung Ke uni muda Utamanya Ke program studi psikologi Karena program studi psikologi Ini menjadi program studi Satu-satunya Di Papua dan Papua Barat Jadi belum ada nih Program studi psikologi Lain di Papua dan Papua Barat Ini menjadi salah satu Peluang yang besar Seperti itu Bagi teman-teman Selain tadi yang sudah Saya jelaskan Mengenai peluang Atau prospek kerjanya Yang sangat luas Terutama di wilayah Papua ini sendiri Kan masih butuh Banyak sekali Tenaga-tenaga Yang berasal dari Lulusan psikologi Seperti itu Jadi Mari bergabung Bersama kami Di uni muda Sorong Dan bergabung Di program studi psikologi Wah Ini menarik sekali ya Bu Menurut Ibu sendiri Belajar psikologi itu Asik gak sih Bu Asik Asik banget Jadi tadi kan Kita bisa mempelajari Tentang berbagai Karakteristik manusia Seperti itu Bakal punya banyak perspektif Oh iya Bu Psikologi itu Punya akun sosial medianya gak sih Bu Psikologi punya akun sosial media Boleh banget ya Bu Oke Di program studi psikologi Kita punya akun media sosial Instagram Jadi teman-teman bisa mengunjungi At psikologi Underscore Uni muda sorong Dan juga bagi teman-teman yang pengen Tahu misalnya tentang Layanan-layanan yang ada Di program studi Ada juga namanya layanan Bimbingan counseling Jadi teman-teman yang butuh Layanan mengenai Counseling dan lain sebagainya Teman-teman bisa mengunjungi LBK.uni muda sorong Wah Ini boleh banget nih teman-teman semua ya Yang masih penasaran Yuk langsung aja Kepoin akun sosial medianya Uni muda Dan buat yang mau Counseling ya Bu ya Bisa banget nih Langsung kunjungi ke Layanan LBK ya Bu ya Layanan bimbingan counseling Nanti akan ditulis oleh Tim kami Nah jadi itu dia Pembahasan kita mengenai Program studi psikologi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Di Uni muda sorong Nah buat kawan muda Dan adik-adik yang ingin bergabung Bisa banget nih Dengan cara Mengunjungi website pmb.unimudasorong.ac.id Karena pendaftarnya masih dibuka Hingga 18 September 2021 Baik Ibu Terima kasih atas waktunya nih Bu Yang udah meluangkan Untuk bergabung di Bisik muda Bu Sama-sama Sehat selalu ya Bu ya Amin Nah jadi itu dia Bisik muda Bincang asik Bareng Uni muda Dalam segmen Lebih dekat Dengan program studi psikologi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Di Uni muda sorong Nah gimana Seru kan Seru dong yang pasti Untuk itu Pantengin terus Follow and subscribe Dan jangan lupa Like and share postingan kita Salam sehat Salam semangat Dan sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton